Seorang pemuda yang melindungi ibunya dari pengeroyokan justru dipolisikan oleh terduga pelaku. Awal mula pengeroyokan berawal dari masalah utang. Fauzi bersama ibunya Nur Laila mendatangi kantor Polsekpal Merah Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan atas kasus penyerangan yang menimpa dirinya dan ibunya. Fauzi datang sebagai terlapor dikarenakan sikap Fauzi membela diri saat menghalau sang ibu dari penyerangan yang membuat pelaku tidak terima dan melaporkan balik ke kantor polisi. Dari penyerangan ini membuat Fauzi dan Nur Laila juga mengalami beberapa luka. Fauzi dan Nur Laila kemudian telah melaporkan kasus ini ke Polsekpal Merah dengan bukti cat ancaman serta bukti visum. Fauzi pun berharap mendapatkan keadilan. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai latar belakang kasus ini, kita sudah terhubung dengan terlapor kasus mukulan Fauzi Hakim. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fauzi. Selamat sore Pak. Ya, langsung saja apa yang sebetulnya terjadi? Ya, jadi pada Jumat 15 Januari 2021 kemarin ketika maghrib jam setengah tujuh, saya bersama ibu saya sedang menjaga anak tetangga depan rumah. Kemudian tiba-tiba ada dua orang menyerang perempuan dan laki-laki ke dalam rumah saya. Di sana dia membanting motor saya, membuat keributan, berteriak-teriak, kemudian memukul ibu saya, kedua orang tersebut. Oke, apakah Anda mengenal para pelaku ini? Ya, saya mengenal. Keduanya adalah kenalan ibu saya, Pak. Oke, betul. Ini dipicu soal utang-piutang? Benar. Karena salah satu dari kedua penyerang tersebut yang perempuan memiliki sisa hutang kepada ibu saya, tapi dia selalu berkilah untuk membayar hutangnya. Jadinya kami meminta tolong kepada ibunya untuk mengingatkan kembali hutangnya, cuma mungkin dia tidak terima karena diingatkan ibunya dan melakukan penyerangan ke rumah kami, Pak. Ya, Mas Fauzi, Anda dilaporkan atas kasus penganiayaan. Bisa Anda jelaskan mungkin sebenarnya apa yang Anda coba lakukan saat itu? Ya, Mbak. Jadi pada saat itu setelah membanting, apa namanya, kedua orang tersebut melemparkan beberapa benda ke arah saya dan ibu saya. Ya, selanjutnya ketika saya sedang mengamankan anak hutangga yang dititipkan sebelumnya, ibu saya dikroyok oleh kedua orang tersebut. Nah, ketika saya keluar rumah untuk kembali lagi melihat kondisi ibu saya, ibu saya posisinya sedang dipukuli oleh lelaki yang datang bersama pasangannya itu. Nah, saya berteriak, lo berani mengukulin ibu saya? Saya sempat berkata seperti itu, cuma perkataan saya tidak digubis dan lelaki itu tetap memukul. Dan akhirnya saya refleks karena ibu saya adalah salah satu-satunya orang tua yang saya miliki saat ini, saya mengambil di situ ada serokan, berniat untuk menghalau pukulan yang diterima ibu saya. Karena sebelumnya juga saya menyadari ternyata di lagu saya sobek akibat pukulan dari pria itu. Nah, karena mencoba menghalau pukulan tersebut, saya tidak sengaja mengenai prianya, dan akhirnya mereka yang melakukan penyerahan ke rumah saya melapor balikan saya atas dugaan aniaya. Seperti itu. Apa tidak ada warga ataupun tetangga yang berupaya untuk melerai kejadian waktu itu? Pada saat itu, kejadian yang terjadi pas setelah azan makhbi itu sekitar 1825 sampai 1830, banyak tetangga sedang melakukan sholat. Saya juga pada saat itu, dan ibu saya ingin melakukan sholat cuma karena kami dititipi anak tetangga depan rumah. Jadi kami menjaga anak tersebut. Namun, tetangga yang lain sedang sibuk sama peribaratannya masing-masing, jadi tidak ada, paling hanya orang-orang lewat saja. Cuma orang-orang lewat situ mungkin melihat itu kasus masalah pribadi, jadi tidak ingin ikut campur. Seperti itu. Oke, Mas Fauzi, artinya Anda dan ibu Anda ini sebenarnya menjadi korban penyerangan yang dilakukan duluan oleh pelapor. Apakah Anda dan ibu Anda mengalami luka? Iya, Mbak. Kami mengalami luka. Kalau saya sendiri itu, dagu saya sobek, ibu saya itu kepalanya benjol akibat dipukul. Oke, sebetulnya sudah berapa lama urusan utang-piutang ini melatar belakangi kejadian seperti ini? Apakah sebetulnya pelaku juga sempat melakukan pengancaman terhadap ibu Anda? Sebenarnya, di awalnya itu dia berjanji dua bulan untuk membayar hutangnya. Cuma untuk pas di waktu terakhirnya, selalu mundur-mundur-mundur sampai akhirnya dia tidak menempatkan janjinya. Dan terakhir, terjadi sedikit percakapan manas di WhatsApp. Dan diakhiri, oleh ancaman dari salah satu penyerang dari perempuan, dia bilang dia ingin menginjak ibu saya. Apa sebenarnya hubungan antara ibu Anda dengan orang yang meminjam uang ini? Kenalan di, kenalan tetangga. Apakah saat ini hutangnya sudah dibayar, Mas Alzi? Nah, saat penyerangan itu dia melakukan pembayaran sambil melempar uangnya ke kami. Uangnya dilempar kepada Anda dan ibu Anda, begitu? Benar, dilempar. Sambil bilang, ini gue bayar. Kira-kira seperti itu. Oke, yang Anda khawatirkan apa? Sehingga pada akhirnya Anda melapor balik. Apakah kasus ini sudah sampai pada penyidikan? Sehingga ada langkah berikut yang Anda ambil? Nah, sebenarnya yang melakukan lapor duluan itu pihak kami. Karena, jujur ini orang tua saya satu-satunya. Kami terasa terancam pada saat itu. Benar-benar ini pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir yang kami rasakan. Terus, selanjutnya pihak itu melapor balik. Saya berharap yang pastinya keadilan. Karena sejujurnya pada saat itu tidak ada bayangan di diri saya dan ibu saya akan mengalami suatu penyerangan. Dan ibu saya dikroyok oleh kedua orang tersebut. Sehingga saya sekali lagi meminta mudah-mudahan jalan keluar yang baik. Terakhir, apakah sudah ada mediasi dari aparat kepolisian mengenai kasus ini? Karena ini kan ada upaya saling lapor. Kalau untuk mediasi, dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan. Cuma dari pihak saya pribadi, saya berharapnya juga dari pihak terlapor berkeningan minta maaf. Tapi sampai saat ini tidak ada upaya perminta maaf dari pihak yang melakukan penyerangan tersebut. Oke, Mas Fauzi Hakim, terima kasih untuk ketua Anda berbincang bersama kami. Kami berharap apa yang Anda cari di dalam proses hukum yang nanti akan berlanjut akan menemukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih telah menonton!